Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Umarina channel Nah kalau teman-teman tadi lihat judul yang saya pasang di thumbnail youtube saya Itu judul provokatif bukan sih ya 24 jam ngapain aja Kalau buat mama itu banyak sekali yang bisa kita kerjakan ya 24 jam itu Tetapi saya mau sharing ke teman-teman Tetaplah apa yang kita kerjakan itu dalam sebuah bingkai yang jelas Artinya kita punya panduan ketika kita melewatkan 24 jam itu ngapain aja gitu ya Maka kita fokus kepada bagaimana perencanaan kita selama 24 jam itu Jadi selama 24 jam itu kalau kita punya Mulai menata waktu kita gitu ya maka ada beberapa poin yang kita lakukan Yang pertama adalah kegiatan harian kita yang rutinitas setiap hari Nah itu peran kita sebagai ibu sebagai istri Berarti kita harus misalnya kita perlu melakukan tugas-tugas domestik di rumah Melayani suami dan sebagainya gitu ya Nah hal-hal seperti itu menjadi sebuah keniscayaan ketika kita menjalankan waktu kita selama 24 jam itu Kalau saya pribadi saya cenderung untuk melakukan kegiatan masak misalnya itu di pagi hari Karena biasanya anak saya itu bawa bekal ke sekolah Jadi kita mulai di pagi hari Nah kemudian Itu terkait dengan peran kita sebagai ibu dan istri gitu ya Tugas-tugas domestik yang bisa ditunda Itu bisa kita kerjakan siangnya Misalnya ya agak siangan Misalnya nyuci itu bisa agak siangan jam 10an Kenapa? Karena pagi itu fokus kita adalah masak ya Menyiapkan makanan Dan biasanya saya enggak Enggak apa Enggak ada jadwal masak lagi Jadi itu untuk sehari Ya sehari semalam artinya masakan itu untuk Kecuali kalau habis ya Ya gitu Seperti itu Nah Kemudian Ya Yang kedua adalah Kegiatan kita Yang kita jadwalkan di hari tersebut Misalnya Ini hari Senin Ya kita punya jadwal di hari Senin itu ngapain Wah ternyata kita ada jadwal pengajian nih jam 2 Nah berarti kita kerjakan juga Di 24 jam tersebut Jadi kegiatan pekanan kita Yang jatuh harinya pada hari tersebut Ya kita akan lakukan Itu ya Atau kalau saya misalnya posisinya sebagai seorang Apa namanya Yang punya link zoom Yang buat link zoom Ternyata ada jadwal di hari tersebut Ada zoom Ya saya harus buka kunci Buka zoomnya Buka linknya Maka itu yang saya kerjakan Walaupun kita cuma buka doang Nanti diserahkan housenya ke Yang lain gitu Seperti itu Nah jadi Patokan kita adalah Kegiatan harian kita Pada hari tersebut Yang memang sudah kita jadwalkan Kemudian yang kedua adalah Kegiatan pekanan yang jatuh di hari tersebut Tergantung harinya apa Gitu ya Kalau gak ada ya berarti gak ada Kemudian yang ada lagi yang ketiga Yaitu Kalau saya menyebutnya Atau kebanyakan orang menyebutnya To do list To do list itu apa? To do list itu adalah Kegiatan-kegiatan yang khusus kita kerjakan di hari itu Khusus misalnya Ternyata Selasa ini nih Atau Senin ini Saya Harus mengurus Kartu ATM saya Yang bermasalah ke bank Misalnya Karena ini Dibutuhkan sekali gitu Jadi kita jodwalkan hari Senin ini Kita ada jodol Ke bank Nah itu kita jalankan Jadi memang khusus hari itu aja Nanti di hari yang lain tidak ada Kecuali kalau misalnya Kondisi-kondisi tertentu gitu ya Terus apalagi misalnya Ternyata kita harus Keluar rumah Mengurus sesuatu Atau harus Hari ini khusus menjemput Anak kita Dari sekolahan Karena Ternyata Yang biasa jemput itu Berhalangan Jadi memang cuma hari itu aja Nah itu namanya To do list Yang memang kita buat Malamnya Atau paginya Ketika hari itu Kita lihat ternyata Ada izin dari Yang biasa jemput hari itu Ya udah kita jadwalkan Hari itu berarti kita jemput Anak kita dari sekolah Seperti itu Jadi ada tiga jenis ya Teman-teman Yang pertama tadi Adalah kegiatan harian Yang rutin kita kerjakan Kemudian yang kedua Adalah Kegiatan pekanan Yang jatuh di hari tersebut Dan yang ketiga Ketiga adalah To do list Dimana kita Memang Menjadwalkan kegiatan Pada hari itu Nah ini adalah Bingkai Atau patokan kita Ketika kita Melaksanakan Manajemen waktu Mempraktekkan Manajemen waktu Di 24 jam kita Semoga Sharing ini bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Boleh Kalau ada yang ditanyakan Cantumkan di kolom komentar Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax